Bagaimana melihat guru itu berjalan di atas panas dan akhidah yang benar? Bagaimana melihat guru itu berjalan di atas panas dan akhidah yang benar? Ya kadang bisa kelihatannya pada sebagian hal, pada guru itu Tapi kalau dia baru belajar, orang yang baru belajar itu tidak semuanya bisa kelihatan Ada hal-hal yang kadang tidak tampak, karena itu dia rajin bertanya pada guru-guru yang terpercaya Karena itu Abdurrahman Ibn Abi Hatim, beliau sebelum berguru, dia tanya dulu ke ayahnya Atau ke Abu Zur'a al-Razi, ini guru bagus atau tidak, saya tidak tanya atau tidak Kalau mereka katakan bagus, baru dia datang Ya padahal ini gurunya lebih 3.000 orang ini, Abdurrahman Ibn Abi Hatim Tapi dia menerima apa yang disebutkan oleh ayahnya dan Imam Abu Zur'a al-Razi, manutan di bahasanya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.